Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa pemeriksaan dugaan pelanggara kode etik terhadap Ketua KPK Firly Bahuri tidak akan dilakukan besok, selasa tanggal 14 November tahun 2023. Pemeriksaan Firly atas dugaan pertemuannya dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo harusnya dilakukan hari ini, Senin tanggal 13 November tahun 2023. Namun, dia meminta untuk diperiksa besok. Sampai sekarang Pak Firly Bahuri belum hadir, apabila hari ini tidak hadir maka sesuai hasil rapat dewas, akan dijadwal ulang minggu depan, kata anggota dewas KPK, Albertina Ho saat dikonfirmasi. Albertina menjelaskan bahwa besok, dewas KPK memiliki agenda lain. Namun, dia belum dapat memerinci kapan waktu pasti pemeriksaan Firly Bahuri. Besok dewas sudah ada agenda kegiatan, apabila tidak hadir akan dijadwal ulang minggu depan, imbuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.